Trolli, pemirsa delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan pelaku lain terus diburu aparat kepolisian terkait mengeroyokan yang mengakibatkan. Seorang suportor Persija Jakarta tewas di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat. Seorang suportor Persija Jakarta meregang nyawa akibat digeroyok oleh suportor Persib Bandung sebelum pertandingan di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Kematian korban bernama Haringga Sirila membuat polisi bergerak cepat. Operasi penangkapan terhadap para pelaku dilakukan. Hasilnya, lima orang berhasil ditangkap. Polisi bahkan membentuk tim untuk mengejar pelaku lainnya hingga mengamankan 16 orang. Delapan di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penyelidikan sementara, pengeroyokan terjadi setelah sejumlah bebotoh menggelar aksi swapping sebelum pertandingan dimulai. Dalam aksi tersebut, korban yang melintas menjadi sasaran karena kedapatan memiliki KTP Jakarta. Setelah itu terhadap orang ini langsung dilakukan pengenian. Dilakukan pengenian berkali-kali dengan menggunakan beberapa alat yaitu balok, ada juga helm, kaca, dan lain sebagainya. Dengan tangan dan kaki juga. Yang mengakibatkan korban pada saat itu meninggal dunia di TKP. Sementara polisi pekerja keras memburu para pelaku, keluarga hanya bisa menangis, meratapi kematian korban. Keluarga tidak menyangka, Harlingga Sirila tewas mengenaskan akibat dikeroyok saat akan menyaksikan kesebelasan favoritnya berlagak. Ya saya pengen yang ini aja, pengen dihukum seberat-beratnya. Anak saya nggak hidup kok meninggal, ya saya nggak terima. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara khusus mendatangi rumah korban di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Gubernur meminta Jack Mania menjenjung tinggi supremasi hukum. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengutuk peristiwa tersebut. Karena ini memang peristiwa hukum dan kita mengharapkan agar ditindak dengan tegas dan semua pelakunya jangan ada yang tersisa. Dan saya mengimbau kepada Jack Mania, meskipun berduka, marah, kecewa, mari tunjukkan bahwa pendukung persija adalah orang-orang yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya mengutuk ras, saya menyesali dari kebanggaan kemarin menang menjadi rasa malu luar biasa. Saya sangat berduka cita kepada individu, apa namanya, harika yang menjadi korban, kebiadaban. Oleh keluarga, jenazah Harlingga Sirila dibawa ke kampung halamannya di Intramayu, Jawa Barat untuk dimakamkan. Ibu korban terus menangis, tak kuasa menahan kesedihan. Korban yang masih berusia 23 tahun dimakamkan di TPU Desa Kebulen, Jatibarang, Intramayu, dengan diantar oleh kerabat dan sahabat. Usai pemakaman, keluarga berharap seluruh pelaku dapat segera ditangkap dan dihukum. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, aparat kepolisian meminta pelaku lainnya segera menyerahkan diri. Dan kita juga mengharapkan kepada bobotoh yang lain, apabila memang melakukan, segera menyerahkan diri. Baik ke kantor polisi pada Sabas Bandung, maupun kantor polisi terdekat. Kami mengimbau, ya untuk segera menyerahkan diri. Kemudian korban juga disesalkan oleh supporter Persib Bandung, Viking Persib Club. Ucapan maaf atas meninggalnya korban, diucapkan oleh Viking, dengan harapan kejadian tersebut merupakan yang terakhir kalinya terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Bandung, Indra Mayu, dan Jakarta.